Video amatir suasana di salah satu masjid kelurahan Tomolou, kota Tidore Kepelauan, Maluku Utara. Sebuah video viral menunjukkan luapan emosi sejumlah jamaah. Dalam video nampak sejumlah jamaah mengeluarkan seluruh karpet masjid dan menyeretnya keluar. Ini suasana setelah pembicaraan atau sebuah penyampaian disampaikan oleh Pak Ahmad Hatari. Pada saat selesai Jumat, dan ternyata pembicaraan disampaikan mengundang protes pada masyarakat Tomolou, karena isi pernyataan dianggap sangat provokatif. Sangat provokatif masyarakat, dan ini tentunya masyarakat sangat marah dengan masalah demikian. Salah satu bentuk aksi protes masyarakat adalah mengeluarkan semua karpet yang ada dalam masjid yang telah disumbangkan oleh salah satu pembicaraan namanya Ahmad Hatari. Video viral ini banyak beredar di media sosial. Diketahui bahwa kejadian tersebut dipicu oleh pernyataan calon anggota legislatif DPR RI berinisial AHA saat memberikan sambutan selesai sholat Jumat yang membuat warga tersinggung. Mendengar sambutan AHA yang mengungkit masalah bantuan yang selama ini diberikan, namun timbal baliknya tidak sesuai harapan. Jama'at terbawa amarah yang tidak bisa terbendung lagi. Mereka langsung berteriak pada AHA untuk meninggalkan masjid. Dengan penjagaan polisi, caleg tersebut kemudian meninggalkan masjid. Sementara itu sejumlah warga tampak menyeret keluar karpet-karpet masjid panjang berwarna hijau. Tak hanya satu karpet, ada lebih belasan karpet yang dikeluarkan dari dalam masjid. Saling membantu, warga tampak estafet mengeluarkan karpet-karpet tersebut. Bahkan terlihat menyeret hingga di jalan raya menuju kediaman caleg bersengkutan. Terima kasih telah menonton!